Kondisi Taman Bebek Muara Bulian yang saat ini terbengkalai mendapat sorotan dewan. Pasalnya di tengah gencarnya pihak Pemda melakukan peningkatan terhadap ruang terbuka hijau. Taman Bebek seolah tidak mendapat perhatian. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Kami akan terus memperbagi informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kito. Kondisi Taman Bebek An yang ada di pusat kota Muara Bulian tepatnya di Kelurahan Rengas Condong akhirnya mendapat sorotan dari DPRD Batanghari. Bagaimana tidak kondisi taman yang saat ini sudah memprihatinkan seolah sedikit pun tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah setempat. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Batanghari Mas Huri menilai pemerintah Batanghari kurang serius dalam menjaga atau melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset yang berada di Taman Bebek. Tidak hanya itu, Dewan juga sangat menyayangkan dan bahkan mempertanyakan keberadaan sarana maupun prasarana pada taman tersebut. Pasalnya tidak sedikit fasilitas wahana permainan maupun rumah panggung yang diduga hilang akibat dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sempatnya kalau memang kemana perginya diselusuri, kalau memang tidak ketemu ya lapor. Pihak kepolisian memang kemana deh, kalau memang tidak bergunaan ditangkap, kalau hilang itu kan sama dengan pencurian. Tapi kita sebagai pihak DPRD sendiri sangat menyayangkan itu sudah lama termengkala. Iya dong, sayang sekali. Nah ini kan Taman Simpang 4 aja kita perbaiki, kenapa Taman yang Bebek tidak kita tingkati. Terima kasih telah menonton!